Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling baik ialah berharap kepada manusia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Kesebaran itu ada dua macam yakni sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingin. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Angin tidak berhormos untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Palas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Apabila akal tidak sempurna, maka kurangilah berbicara. Apabila sesuatu yang kau senang tidak terjadi, maka senanglah apa yang terjadi. Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Dalamlah amarahmu, sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat, meninggalkan rasa lebih manis dan lebih lezat daripada itu. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang yang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Orang yang terlalu memikirkan akibat sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Kesempatan datang bagai awan berlalu, pergunakanlah ketika ia nampak di hadapan. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu dan ampuni yang bersalah padamu. Adakalanya yang sedikit lebih berkah daripada yang banyakmu. Sebagian obat justru menjadi penyebab datang di penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan, adakalanya menjadi obat penyemunggu. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Hiburlah hatimu, siramilah dengan percikan hikmah, Seperti halnya fisik, hati, juga merasakan putih. Jangan sekali-kali menyebabkan keluargamu paling menderita karenamu. Memaafkan adalah kemonangan terbaik. Ucapan sahabat yang jujur, lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi nenek mohi. Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya adalah pencari ilmu dan pencari harta. Orang yang hanya memikir bagi kepentingan perutnya saja, maka harta dirinya serupa dengan apa yang keluar dari isi perutnya. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berbulu sana. Kesucian hati nurani seseorang sesuai dengan kadar kebekaannya terhadap kehormatan dirinya. Berbahagialah orang yang dapat menjadi Tuhan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya dan menjadi kapten untuk mahtera hidupnya. Bekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewangan. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mencengarigakan, janganlah ia menyalahkan orang lain yang berburuk sangka kepadanya. Ketulusan seseorang sesuai dengan kadar kemanusiaannya.